assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel black asessori Sidoarjo ya bosku kali ini kita mau bikin duplikat kunci proton persona atau kunci mobil proton ya karena kunci mobil si hitam ya saya hilang ini kita beli di online di toko hijau kita buka dulu nah kuningnya waktunya pensiun nih oke kalau beli kunci itu kita harus lihat bled sisinya ya nah ini dua buah kunci sampai kunci lipat oh isolasi sorry nah ini kan masih belum ada giginya nih nanti kita buatin giginya dulu ya di tukang kunci kita buatin dulu nah yang harus diperhatikan ini blednya sorry kata terlalu ke atas blednya nih coakannya dia di sisi kanan atau kiri kalau kayak gini kita nyebutnya sisi kiri ya kelihatan ya saya fokus nah ini coakannya berarti sisi kiri kalau dia coakannya sebelah sini berarti itu sisi kiri sisi kanan nah ini beda kan kanan sama kiri kita tukus nah tuh kelihatan ya beda kanan sama kiri oke kita ke tukang kunci dulu buat di kikir ini giginya oh iya sama satu lagi itu imonya nanti kita kasih tahu imonya setelah ini selesai digirgin a few moments later udah kesorehan tukang kuncinya tutup kita jelasin dulu dah imonya deh nah ini namanya imo ya chip ini kalau mau hilang dia mobil nggak bakalan bisa hidup nah chip imo ini istilah kata saya pembicinya kucu sih buat di dalam kunci nah ini dia biasanya ada di dalam sini nah kita buka dulu ini yang saya pakai nanti yang kunci lipat yang ini buat mobil saya yang itu buat cadangan nanti dua-duanya persona nah ini kita taruh di sini di sini ya tuh susah kudunahan pairing soalnya nah tuh udah masuk ya di dalam kalau udah masuk di dalam kita pasang lagi bautnya hati-hati loncat karena dia ini ada pairnya jadi saat kita buka tuh hati-hati sambil sedikit ditahan nah chip ini kan masih kosong programnya nanti kita program pakai laptop biar laptop 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 biar nanti jadi imonya konek ke ecu nah kan sedikit dahul lah oke jadi ini tinggi dia wajib ada ini ya kalau mobil nggak bisa nyala kunci habis jatuh biasanya ini hilang kalau bautnya udah ngerapet atau udah getas itu ini yang biasa getas nih dia biasanya kalau udah jatuh sering jatuh lah enggak kalau jatuh sekali sih enggak lah ini biasanya hilang gitu jadi kita tinggal beli ininya aja terus kita program buat mobil kita ecunya di pairing di koneksiin ke ecu kita nanti kalau ini udah selesai di kikir kita masukin kesana yuk kikir 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 tutup dilanjut besok aja karena tutup nah ini bos kita udah kikir ya untuk kuncinya yang tadinya kunci ini hilang nih mobil kuncinya nah jangan kaget karena kita masih proses ini kita lepas-lepas ini kita mau pakai STC seribu jadi nyeting AC nanti pakai digital ini ya nggak pakai potensio lagi itu kan urinya potensio jadi kita pakainya ini nanti kita pasang di sini buat temperatur AC nya tuh nah sekalian mau dandain kabel-kabel buat sunroof kita nih yang udah kita pasang copotannya Audi udah lanjut dulu ya kita pakai OBD2 punya Mbah Tommy dari Marjun mobilnya kotor karena seminggu nggak dipakai dan abis dipakai kuncinya hilang nah ini OBDnya di bawah sini ya di bawah si kring kita buka laptop sorry 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 sebentar aduh tangan satu nih bos kita buka dulu sorry tangan satu nggak ada yang megangin maklum masukin ke USB untuk kelihatan datu gue jadinya untuk scanner nya ini bisa beli di Mbah Tommy versi kere-kore untuk laptop ya punya sendiri ya itu udah include sama aplikasinya Mbah Tommy atau bisa sama laptop juga bisa mudah-mudahan jelas ya jelas ya kita masuk ke scanner nya kuncinya kuncinya mana tadi oh ini dia kita masukin kuncinya masih kunci baru maklum nah ini di starter dia nggak balon hidup cuma cek ikan doang kemudian oho karena belum diprogram cuma gitu-gitu doang udah mati langsung karena eh cu nya agak merotek ya nah di sini kita masuk ke Asia satu kita pilih atas terus kita pilih proton kita pilih persona engine atau eh salah 700 kalau persona atau imo kebaca imo karena kita imonya belum program kita turun ke bawah k-id register itu buat daftarin imonya ke ecu finish sudah selesai kita ke atas kita reset dulu kita reset dulu ya dah kosong kita close sebentar nggak usah di close keluarin aja begini oke kontak kita matikan sekarang kita starter langsung gereng jadi gitu fungsinya imo itu dia buat merotek kalau imonya nggak ada dia nggak bakalan hidup atau misalnya imo baru dia harus di program itu biar kedaftar dulu di ecunya ini kita masih dandan-dandan buat eh digital temperatur AC sama nata car kabelannya ini nih biar lebih rapi lagi udah gitu aja dari kita semoga bermanfaat jika bermanfaat bisa dibantu share subscribe like Hai kalau nggak bermanfaat ya mohon maaf kalau emang sudah pada tahu buat suhu-suhu sudah pada tahulah kita buat yang Hai masih baru-baru megang Proton aja Hai baja buat yang di jatim bisa mampir-mampir mau seken-seken silahkan tapi kalau yang udah ahli ada Pak Deddy sama Pak Asep itu rekomendasi kita dari Jawa Timur untuk mekanik mesinnya khusus Proton itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.